Oh iya berjumpa lagi dengan Mas Budi CB Sobodewi kali ini aku lagi mereview mereview truk traktor head tipe FM 320T ya traktor head kabin putih truk dari kota Semarang yang menarik terlalu 40 fit 3xl truk ini dengan sistem penggerak 6x2 untuk bagian depan ya katnya ada tambahan kat Nah seperti ini kondisinya jumbo ranger itu atau e2 Nah ini ada maket ya pembertambahan Hino 500 dan untuk grillnya ticap warna kuning dengan sistem penggerak 6x2 Hai untuk layarnya diinstal menggunakan player 11 inci ring 20 ya dengan rim aluminium Nah seperti ini kondisinya masih ada maskatnya bawaannya dari Hino Oh Bino Kapin Putih m320d ini ya mengangkut semuatan semen ya dari gelondong dari gelondong tubang ke Jakarta mungkin seperti ini kondisinya muatannya dia menarik 14 trailer dengan 3 Excel 12 roda untuk terpalanya sangat rapi kita lihat untuk bagian belakangnya bagian belakangnya juga masih original ya dengan lampu tambahan punyanya Hino dan punyanya NG 917 yang divariasi dengan karet konfeyernya truk ini mungkin muatannya kurang lebih sekitar 70 ton mungkin 70 ton Nah seperti ini untuk rim bagian kelelernya ya dicat warna hijau atau pelknya nah seperti ini grill atau safety pada kelelernya nah seperti ini kondisinya teleler traktor head 6x4 menarik teleler nah itu ada jerigen-jerigennya mungkin untuk fuel apabila kehabisan fuel di jalan mungkin dia untuk sparenya kondisi ini truk PT Adil Jaya Semarang dengan kabin warna putih seperti truknya Siba Surya dan ini adalah Mitsubishi Fuso negrit ya traktor head dengan sistem penggerak 4x2 yang menawan ya truk ini berat dari tampak bagian depan juga masih original untuk wipernya ada tiga wiper untuk mirrornya juga masih komplit dan pemper depannya juga masih original untuk logonya Mitsubishi juga masih ada PT SPS ya truk the grid yang menawan nah ini kita lihat untuk komponennya komponennya nah ini adalah logo Mitsubishi nya lampu depannya lampu utama juga masih original masih bawaannya truk ini dengan menggunakan engine model 6d22t ya 6d22t nah seperti ini sayang untuk interiornya enggak boleh diliput karena kurang bersih atau seperti apa informasi nah itu adalah evaporator di bagian bawah lampu sisi kiri Mitsubishi Fuso negrit ini ya dengan power 270 PS per 2.200 RPM untuk torsi maksimalnya 1.078 Nm per 1.400 RPM nah itu adalah pompa itu adalah steering ya pompa steeringnya ada kebocoran antara rembesan oli nah itu adalah host atau pipingnya untuk membagi anginnya yang menuju ke speed atau big system dan steeringnya dia sudah menggunakan sistem angin semua ya penggerak tinggal menggunakan full angin ya Pak tidak tempat presenya tidak tercapai dia belum bisa rilis dan belum bisa jalan kalau dilihat truk ini ya jangan diragukan lagi ya punya sangat mewah sangat tinggi nah ini adalah karet konfoyer Mitsubishi Fuso Mitsubishi Fuso di dashboard depan itu adalah tempat oli steering nah ini ini adalah condensernya AC dia masih bawaannya masih ada air kondisionernya atau AC dia bisa dinyalakan dia diinstal menggunakan tire 11 inci ring 20 dengan lubang rim 8 lubang nah ini adalah tanky fuelnya tanky fuelnya dia juga bermuatan semen seperti Hino tadi dan ini adalah cek kabin untuk tabung air cleaner ada di bagian sisi kiri untuk di belakang kabinnya ya banyak piping piping atau banyak host nah seperti ini nggak ada gat yang di belakang kabin masih sisi kiri dan gat yang ke atas kita lihat nah ini adalah spring kabinnya spring kabin itu ada host membagi host yang menuju ke trailer ada dua host dan satu kabel berusia 6 biji nah ini adalah gearbox atau transmisi dia menggunakan engine 6 silinder inline turbo intercooler ya dengan burnya 130 kali stroke stroke tersebutnya adalah 140 mm untuk CC nya dia 11.149 nah ini adalah propeller shaft atau gardan yang dari output Hai transmisi menuju input differential seperti ini kondisinya ya truk nah itu ada log log telelernya adalah terus ada bagian kiri itu ada tabung anginnya ya tabung anginnya nah ini adalah XL2 pada kepala telelernya atau traktor headnya dia untuk muffler nya di bagian belakang muffler nya ada di bagian belakang terus depan muffler itu adalah chamber brick chamber bricknya dia terlalu bawah nah itu ada spring kabinnya nah seperti ini chamber bricknya ada dua chamber brick di bagian kiri kanan nah itu ada chamber bricknya kita lihat untuk bagian belakangnya ini adalah muffler nah kita lihat dari atas nah kelihatan jelas differential atau gardan terus ada piping atau host anginnya yang menuju ke chamber brick dan menuju ke pad bricknya ya untuk komponen brick sistemnya untuk lampu belakangnya masih original bawaannya Mitsubishi in the grid masih original lampunya di belakang untuk grillnya juga masih mafgatnya juga masih original atau sparturnya sparturnya juga masih original kita lihat bagian sisi kanan Nah itu adalah tabung anginnya ya tabung anginnya ada dua di bagian kanan terus depan angin itu ada air drier filter air drier apm ya filter air drier untuk membagi yang air terang memisah antara air nah ini adalah baterainya dia diinstal menggunakan baterai 12 volt 120 ampere kalau enggak 150 ampere antara itu nah nah ini adalah seperti ini kondisinya transmisinya engine-nya engine the grid model 6D22T di belakang kabin kanan itu ada reservoir tank ya tempat water coolant atau air radiatornya itu ada dua host terus ada spring excelnya seperti ini ini adalah piping turbo intercooler intercooler dan piping turbo-nya ya hostnya ya host piping turbo nah itu adalah komponen chamber brick XL1 terus ada shock absorber di bagian sisi kanan itu kelihatan filter oli enginenya nah ini adalah enginenya 6 silinder inline turbo intercooler khususun the grid ini menarik teleler ya teleler pendek yang enggak ada 40 fleet ini lebih pendek dia telurnya menggunakan dua Excel atau 2 sub-8 tire nah seperti kondisinya nah ini adalah kupu-kupu spring pada telurnya springnya nah itu adalah komponen chamber brick pada XL1 atau pada sub-1 pada telelernya dia ada empat chamber bricknya ya setiap Excelnya ada chamber bricknya seperti ini kondisinya dia pengangkut semen dari tuban menuju Jakarta nah ini pengangkut semen mungkin kapasitas matan semennya di atas 40 ton nah ini lampu belakangnya juga masih menggunakan lampunya Mitsubishi the grid ya seperti ini kondisinya telelernya nopor Surabaya dan kita lihat nah ini adalah komponen chamber brick pada XL2 telelernya ada dua host nanti ada potas untuk menggerakkan brick system pada XL2 telelernya ya untuk menggerakkan brick system atau pengeremannya ya Nah seperti ini kondisinya yang bagian kiri untuk terpalanya juga rapi ya terpalanya juga rapi untuk map guardnya juga masih original masih ada semua full sound the grid engine model 6D22T nah seperti ini kabin warna biru menawan ya bagian dari depan menawan ya supone the grid nah seperti ini kondisinya ya semoga bisa bermanfaat demikian ya foto yang tak buah tentang Mitsubishi the grid dan Hino RM320T ya semoga bisa bermanfaat apabila ada yang kurang pas atau yang salah bisa dituliskan di kolom bagian bawah cukup sekian dan terima kasih salam yah dari Mas Budi sepi Sobodiwi Utamakan selamatkan di jalan selamat menikmati